Dalam rangka sosialisasi kegiatan DERAP Kerjasama Award 2024, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara ngopi bareng Road to DKJ Award yang dihadiri puluhan perwakilan perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta. Ya, acara tersebut juga menjadi ajang diskusi bagi Pemprov DKI dengan perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta terkait program-program CSR yang telah dibuat. Puluhan perusahaan yang terdiri dari BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta terlihat antusias dalam mendengarkan paparan yang diberikan oleh Kepara Biro Kerjasama Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Barulina Dewi, terkait kegiatan DERAP Kerjasama Award atau DKJ Award yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perhelatan ini diadakan untuk mengapresiasi program-program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha atau TJSLBU yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang tanya-jawab dan diskusi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengikuti ajang penghargaan ini. Kepala Biro Kerjasama Daerah Pemprov DKI Jakarta, Barulina Dewi, menjelaskan bahwa digelaran DKJ Award tahun 2024 merupakan kali pertama digelar. Nantinya akan ada 15 kategori dari 3 bidang yang berbeda, yakni pemberdayaan manusia, lingkungan hidup, hingga kesehatan. Selain itu, ia juga menyebut nantinya tidak hanya perusahaan saja yang bisa mengikuti ajang ini, namun bagi lembaga sosial atau yayasan yang mempunyai program serupa bisa turut serta. Pemprov DKI Jakarta memang terus mengusahakan berbagai pembangunan yang berkelanjutan, tapi itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI. Tetapi perlu bergandengan tangan dengan semua pihak yang ada di kota Jakarta, salah satunya adalah badan usaha-badan usaha yang banyak sekali programnya sudah diterapkan sebelumnya di kota Jakarta melalui program tanggung jawab sosial dunia usaha mereka, atau yang kita biasa kenal CSR. Untuk itu, Pemprov DKI berinisiasi untuk melakukan DERAP Kerjasama Award, atau kita singkat dengan DKJ Award, untuk memberi apresiasi atau penghargaan bagi teman-teman perusahaan yang sudah menerapkan program-program atau praktik baiknya di kota ini. Mentara itu dalam acara ngopi bareng ROTU DERAP Kerjasama Award 2024 ini, Ketua Indonesia CSR Society Gunawan Alif mengapresiasi Ajang DKJ Award yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia berharap dengan adanya ajang penghargaan ini, dapat memperkuat kerjasama pemerintah daerah seperti Pemprov DKI Jakarta dengan perusahaan-perusahaan. Ini bikin oleh pemerintah daerah, artinya mereka nggak bisa sendirian. Mereka juga beruntung. Bagaimana cara kerjasama? Bagaimana kerjasama yang saling menguntungkan? Pemerintah mendukung, perusahaan ikut mendukung, masyarakat terbantu. Syukur-syukur masyarakatnya juga bisa digerakkan untuk ikut membantu program-program yang dibuat oleh perusahaan. Dengan demikian, manfaatnya benar-benar dirasakan oleh ketiga pihak yang terlibat. Program DERAP Kerjasama Award 2024 ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan saja, melainkan juga bagi masyarakat yang sudah merasakan manfaat dari program CSR yang telah dijalankan berbagai perusahaan di wilayah DKI Jakarta.